Polda Kepri tangkap pembuat konten hoax sebut was dipanggil polisi karena bantu rempang. Batam, di Treskrim Sus Polda Kepri telah mengamankan dua pelaku berinisial BM, 39 tahun, dan ISW, 52 tahun, atas penyebaran konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, serta berita palsu melalui platform Facebook dan TikTok. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes. Pol Zahwani Pandra Arsyad, didampingi Wadir Reskrim Sus Polda Kepri AKBP Adekun Choro Ridwan dan Kasubtid VAKBP. Henry Andar Haji Sibarani, pada saat konferensi pers, Jumat, 29 September 2023. Menurut Kabid Humas Polda Kepri, kejadian ini bermula berdasarkan laporan polisi tanggal 26 September 2023, yang mana pada Senin, 25 September 2023, sekitar pukul 10 WIB, ketika petugas patroli si bersubdit 5 di Treskrim Sus Polda Kepri menemukan sebuah akun Facebook dengan nama Bam Mardi, yang membagikan postingan berupa foto surat undangan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri. Postingan ini diduga mengandung ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau berita palsu dengan keterangan, caption, pada statusnya. Berikan bantuan pada pengungsi rempang Ustadz Abdul Somad dipanggil polisi Ustadz Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan bahwa hal tersebut masuk ke dalam kategori, memberikan bantuan kepada pelaku kejahatan. Yang korupsi bebas, yang memberikan bantuan kepada masyarakat, yang sedang tanahnya dirampas oleh pemerintah, malah dipolisikan, na'uzubillahimimi, tulis caption tersebut. Selanjutnya, berdasarkan laporan kedua tanggal 26 September 2023, pelaku inisial ISW juga berhasil diamankan. Kronologis kejadian yang melibatkan pelaku ISW dimulai pada Senin, 25 September 2023, sekitar pukul 10 WIB, ketika petugas menemukan sebuah akun media sosial TikTok dengan nama akun Isadid. Akun ini telah mengunggah postingan yang juga mengandung ujaran kebencian berdasarkan sara dan berita palsu yang mengklaim bahwa Ustadz Abdul Somad ditangkap oleh polisi karena membela warga rempang. Akun TikTok pelaku ISW diidentifikasi sebagai pemilik asli akun tersebut. Setelah melacak lokasinya, tim berhasil menemukan pelaku di perumahan Jupiter Residence, Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam. Pelaku kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polda Kepri. Pelaku BM dan ISW akan dijerat dengan Pasal 45A Ayat 2, Joe. Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Ancaman hukuman adalah pidana penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Editor, Deddy Suwada